Satu lagi tempat hiburan di Ibu Kota ditutup oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan. Karaoke Sense di Mangga 2, Jakarta ditutup menyusul ditemukannya bukti peredaran narkoba dalam rahasia BNN dan Dinas Pariwisata tadi malam. Hasil operasi bersama yang dilakukan pada Rabu Malam, Badan Narkotika Nasional dan Dinas Pariwisata menemukan barang bukti narkoba jenis tabu dan pil ekstasi di tempat hiburan Karaoke Sense yang terletak di Mangga 2, Jakarta. Dalam selah-selah kunyuannya di Lebak Bulus, Anis menyatakan akan segera mengeluarkan surat penutupan terhadap tempat usaha Karaoke Sense yang terletak di Mangga 2, Jakarta. Hingga kini Gubernur masih melakukan koordinasi bersama dengan BNN dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Sudah, petugas kita juga bersama-sama BNN tadi malam. Jadi dari Dinas Pariwisata ada di sana, mereka bersama-sama, data-datanya juga lengkap dan hari ini langsung diproses. Jadi kalau buktinya sudah lengkap, langsung kita laksanakan. Jadi siap-siap dalam waktu pendek ini, mereka akan terima surat penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!